Pemirsa hampir semua peralatan elektronik ini diberkali dengan selayar sentuh. Namun sebagian orang menganggap bahwa belum ada yang mampu mengalahkan fleksibilitas dan juga produktivitas dari mouse sebagai media pengendali digital. Nah untuk membuktikan hal tersebut, seorang desainer bernama Grant Ocher, asal Selandia Baru, mencoba untuk menggabungkan mouse dengan fungsi layar sentuh. Swift Point GT pertama dikenalkan di ajang pameran komputer terbesar di Las Vegas tahun lalu. Namun kini produk mouse revolusioner ini akan segera dipasarkan. Ya, Swift Point GT merupakan periksa kontrol yang dirancang untuk menjembatani sistem kontrol mouse dan navigasi layar sentuh di komputer desktop, laptop, serta tablet. Tak heran jika ide Swift Point GT berhasil meraih Chess Innovation Awards di Las Vegas tahun lalu. Swift Point GT mempunyai ukuran lebih mungil dari mouse biasa dan menjadi peribral pertama di dunia yang memungkinkan kita menggunakan kombinasi touchscreen dan fungsi tradisional mouse tanpa perlu melepasnya. Ia bisa digunakan layaknya mouse biasa, kemudian saat Anda butuh melakukan navigasi gesture, tinggal miringkan gini sedikit, dan ia akan bekerja layaknya jari atau stylus tanpa layak sentuh. Tidak hanya itu, pemirsa. Mungkin Swift Point GT ialah satu-satunya mouse yang mampu melakukan gerakan panning, clicking, serta zooming seperti pada device touchscreen. Setelah melalui serangkai dicoba dan mendapatkan masukan dari para penguji, maka GT telah melakukan berbagai tambahan fitur dengan mendongkrak level produktivitas dalam menciptakan dokumen Word dan OpenExcel. Berbeda dari mouse lain, Swift Point GT menawarkan dua tipe koneksi wireless, USB receiver dan Bluetooth 4.0. Maka jika PC hybrid atau ultrabook Anda kehabisan port USB, Anda bisa menggunakan sambungan Bluetooth. Dan sebaliknya, jika PC desktop Anda tidak memiliki Bluetooth, tinggal pasang receiver ke port USB. Untuk mengoperasikan gadget ini, Anda tak membutuhkan ruang luas. GT tetap nyaman ketika dipakai di atas palm rest notebook. Produk ini dibanderol dengan harga 93 USD atau 1,2 juta rupiah.